Oke, silakan bisa direkod. Bisa dimulai. Baik, Pak. Terima kasih kami sampaikan kepada moderator Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya di seminar proposal penelitian kami. Kepada yang terhormat dosen pembimbing utama Dr. M. Maktum Harja Al-Fajri SD, dosen pembimbing anggota Ibu Rizki Fitriya Darmayanti, ST, MSJ, PhD, serta dosen pemuji kami Ibu Dita Harisma Yolanda Putri, ST, MP. Dan juga teman-teman yang sudah hadir. Perkenalkan, saya Siska Nurifadillah dan rekan saya Imade Adimbawa akan menyampaikan proposal riset kami dengan judul Karakteristik aerogel selulosa dari batang rami buhmerianivea terkombinasi FE3O4 dengan pelarut NAOH urea untuk adsorpsininya. Terdapat tiga bab yang akan kami bahas, yaitu bab satu pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, kontribusi penelitian, tujuan, dan juga manfaat penelitian. Kemudian, bab dua tinjauan pustaka yang terdiri dari beberapa pustaka dan penelitian sebelumnya. Terakhir, bab tiga metodologi meliputi rancangan penelitian, jenis dan sumber data, variabel, dan juga prosedur penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi karena keprihatinan kami bahwa bencana tumpahan minyak terjadi setiap tahun di berbagai belahan dunia. Yang dibuktikan dengan rentetan peristiwa di berbagai negara sejak tahun 2011 hingga kasus yang terbaru tahun 2021, yaitu Mediterranean Oil Spill, Lebanon, Israel. Fakta mengejutkan lainnya, tidak hanya di luar negeri, tumpahan minyak juga terjadi di Indonesia. Seperti kasus di Montara yang menumpahkan minyak sekitar 300.000 km persegi di atas perbatasan laut Australia dan Indonesia. Kasus ini mencemari laut selama lebih dari 70 hari. Minyak yang disertai dengan zat berbahaya lainnya ikut menghancurkan industri pertanian lumput laut yang berkembang pesat di Timur Barat. Kasus serupa juga terjadi di balik papan yang menumpahkan sebanyak 6 juta liter minyak hingga menyebabkan adanya korban jiwa, kerusakan ekonomi masyarakat, kerugian ekonomi masyarakat, dan kerusakan ekosistem laut yang sangat parah. Berdasarkan data tersebut seharusnya sudah mampu menyadarkan kita bahwa bencana ini sangat berbahaya dan perlu untuk segera ditangani. Beberapa metode yang telah dilakukan seperti penggunaan oil skimmer, penyemprotan dispersan, dan burning in situ. Namun, metode ini dianggap kurang efektif karena membutuhkan waktu yang lama, biaya yang mahal, tidak ramah lingkungan, serta tidak dapat menghilangkan minyak secara keseluruhan dari laut. Metode yang dianggap paling efektif saat ini adalah penggunaan absorbent untuk memisahkan minyak dari laut. Meskipun sudah pernah diterapkan, penggunaannya masih memiliki banyak tantangan, yaitu dari segi lingkungan, biaya, dan kemudahan dalam pengaplikasiannya. Penelitian terbaru untuk mengatasi masalah tersebut telah dilakukan oleh Zhu dan kawan-kawan tahun 2017 dan Zhang dan kawan-kawan tahun 2019 menggunakan selulosa dari biomasa, namun kapasitas penyerapannya masih terbatas karena kandungan selulosa pada biomasa yang rendah serta porositas yang kecil. Kami mengusulkan penggunaan limbah biomasa batang rami karena kelebihannya yang mengandung selulosa tinggi yaitu sebesar 88,5 persen serat pori yang banyak dan ketersediaannya melimpah di Indonesia. Mencapai 110,48 ton per tahun menurut Mordianto tahun 2017 dan juga telah dibudidayakan di berbagai provinsi. Permasalahan lain dalam penggunaan aerogel adalah regenerasi untuk mencegah timbulnya kontaminan sekunder. Hal ini dijawab oleh Zhu dan kawan-kawan serta Jedi dan kawan-kawan tahun 2019 yang mengkombinasikan aerogel dengan magnetit sehingga aerogel dapat diangkat dan dihilangkan dengan mudah menggunakan magnet eksternal. Namun masih memiliki kekurangan yaitu proses sintesis yang digunakan tergolong kompleks. Meskipun magnetit aerogel ini sudah pernah diteliti namun dari studi literatur belum pernah dilakukan sintesis aerogel menggunakan biomasa rami dengan penambahan magnetit untuk mengatasi tumpahan minyak. Oleh karena itu, kami mengusulkan riset berupa pembuatan aerogel selulosa dari limbah batang rami terkombinasi magnetit yang kemudian kami sebut sebagai aerogel selulosa magnetit. Permasalahan yang dirumuskan yaitu bagaimana karakteristik aerogel selulosa magnetit dari batang rami dan berapa daya adsorpsi optimum aerogel selulosa magnetit dari batang rami terhadap campuran minyak air laut. Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik serta daya adsorpsi optimum aerogel selulosa magnetit dari batang rami terhadap campuran minyak air laut. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat menghasilkan material adsorben yang berasal dari batang rami sehingga bisa memisahkan minyak dari laut. Dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tumpahan minyak terhadap ekosistem perairan serta mampu mengurangi kadar zat pencemar minyak dari laut. Ada pun tinjuan pustaka dari penelitian kami yaitu yang pertama berupa aerogel berbasis selulosa. Aerogel sendiri merupakan material berpori dengan kepadatan renah sekitar 0,115 sampai dengan 0,22 gram per sentimeter kubik menurut Mohamadi dan Mogadas tahun 2014 dan Susilwati Mulyani tahun 2020. Porositas tiap tinggi sekitar 0,871 sampai dengan 0,942 menurut Gusti Nenda tahun 2017 dan aktivitas kimia dengan permukaan yang memadai. Aerogel dapat dibedakan menjadi dua tipe yaitu aerogel anorganic yang bahannya terdiri dari silika, fluorida, oksida, logam, dan kalsogen dan tipe aerogel organik yang bahannya berasal dari polimer alami seperti selulosa, alginat, amilum, protein, dan lainnya. Salah satu aerogel yang banyak diteliti yaitu aerogel selulosa karena memiliki daya keterbaruan, biokompatibilitas, biodegradabilitas selulosa, densitas yang rendah, porositas yang tinggi dan memiliki luas permukaan yang tertentu sehingga sangat berpotensi untuk diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Adapun secara umum, aerogel dibuat melalui tiga tahapan yaitu yang pertama gelasi di mana bahan perkursor didespersikan dalam cairan dan dibiarkan menjadi gel sehingga membentuk jaringan partikel padat yang saling menjamung di seluruh larutan. Kemudian tahap kedua yaitu berupa aging dengan koagulasi dilakukan setelah gelasi untuk memperkuat jaringan aerogel yang terakhir yaitu pengeringan dengan skema karbon dioksida superkritis ataupun pengeringan beku. Tanaman rami merupakan tanaman serat yang banyak ditemui di Indonesia dengan klasifikasi berupa divisi Magnilopita, kelas Magliosida, sekelas Hamamelidae, Ordo urticales, Pamili urtica C, Genus bohmeria, dan spesies bohmeria nivea menurut Musadat tahun 2007. Ada pun beberapa kadar selulosa dan kadar lignin dari rami yang kami rangkum dari 5 sumber dengan rata 80,17 dan kadar lignin dengan rata 1,296%. Kadar selulosa yang tinggi merupakan salah satu potensi dari tanaman rami untuk dibuat aerogel. Tanaman rami juga memiliki umur yang sangat panjang yaitu 7 tahun dengan produktivitas lebih tinggi 5,6 kali dari kapas menurut Mayerni tahun 2019. Produksinya pun di Indonesia sangat banyak di mana 1 hektare menghasilkan biomasa sekitar 10-15 ton di mana menurut Ditjenbun tahun 2014 luas area perkebunan rami sekitar 1,171 hektare. Tempat produksinya pun sangat banyak ditemui di Indonesia seperti di Jawa Tengah khususnya Wonosobo, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Utara, dan Sumatera Seratan serta Jawa Timur khususnya Malah. Tanaman rami dapat dipanen 2 bulan sekali dengan karakteristik serat selulosa berupa pendek, besar, terdapat pori di dalam pori, dan pemanfaatannya sangat luas dalam industri treksil dan serat kain. Material manetid adalah material serbuk hitam yang menurut Gu, J.D. dan Lu tahun 2019 dapat memberikan sifat magnet meningkatkan kekasaran permukaan, memudahkan diangkat saat pengaplikasian, dan membantu meningkatkan kapasitas absorpsi dari aerogel. Absorpsi adalah proses penyerapan suatu saat oleh padatan tertentu karena adanya gaya tarik yang menyebabkan molekul-molekul lain akan tertarik saat kontak dengan permukaannya. Absorpsi dapat dibadakan menjadi dua, yaitu absorpsi kimia dan absorpsi fisik. Absorpsi kimia atau chemisorption terjadi akibat ikatan hidrogen terbentuk pada permukaan dan atom, molekul atau ion yang terabsorpsi di permukaan. Kemudian, yang kedua ada jenis absorpsi fisik atau fysisorption yang melibatkan gaya tarik alami antara permukaan atom, partikel, atau ion yang terabsorpsi pada permukaannya, menurut Mehmet tahun 2018. Bahan bakar minyak atau BBM merupakan bahan bakar yang diproses dari penghilangan minyak bumi maupun minyak yang berasal dari nebati. Minyak ini apabila mencemari perairan atau laut akan menyebabkan peristiwa yang bernama tumpahan minyak atau oil spill. Menurut OSAI tahun 2020, minyak yang tumpah ke laut mengandung senyawa hidrokarbon yang menyebabkan kerusakan sel organisme laut, efek toksik pada organisme, mengganggu pertumbuhan ikan, bahkan dapat menyebabkan kematian dalam beberapa organisme. Air laut. Air laut di Indonesia seperti yang tercantum pada slide dibedakan menjadi empat, yaitu Oceanic Water atau air samudera dengan salinitas di atas 34% yang berwarna biru pada gambar, kemudian Mixed Water atau air campuran dengan salinitas 32-34% yang berwarna hijau, kemudian Coastal Water atau air pesisir dengan salinitas 30-32% yang berwarna kuning, dan River Water atau air sungai dengan salinitas kurang dari 30% yang ditandai dengan warna merah. Nah, salinitas ini dapat meningkatkan absorpsi dari minyak karena semakin tinggi kadar garam akan mengakibatkan kelarutan senyawa alkani dalam air berkurang, sehingga dapat meningkatkan kapasitas absorpsi. Karakterisasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengetahui katalisis dari suatu material. Ada pun karakterisasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada densitas dan porositas. Densitas atau masa jenis merupakan tingkat kerapatan suatu material yang dikaitkan dengan hubungan antara masa dengan volume, sedangkan porositas adalah nilai kemampatan dari suatu benda. Hubungan antara densitas dan porositas adalah berbanding terbalik. kemudian kapasitas absorpsi adalah ukuran seberapa banyak aerogel dapat menyerah fluida per masa aerogel yang digunakan. Yang ketiga, SEM atau Scanning Electron Microscope adalah salah satu jenis microscope elektron yang didesain untuk menggambar atau mengamati spesimen permukaan sampel. Kemudian FTR adalah Forest Transfer Infrared merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menentukan gugus fungsi pada komposisi senyawa suatu komponen serta kemungkinan ikatan molekul yang terjadi pada sampel tersebut. Kemudian XRD atau X-ray diffraction adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi faksa kristal yang ada dalam bahan dan untuk mengukur sifat struktural dari bahan tersebut. Penelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian kami kami kumpulkan menjadi tiga sumber. Yang pertama terdapat pelarut yang sama dengan yang kami gunakan yaitu oleh Zao dan kawan-kawan tahun 2020 dengan produk akhir yaitu berupa SUO2 aerogel di mana bahannya merupakan silika dioksida dengan kapasitas absorpsi 3,63 gram per gram. Kemudian dengan produk yang kedua yaitu berupa mikrokristalin selulose aerogel dengan bahan MCC atau mikrokristalin selulose dengan kapasitas absorpsi 4,46 gram per gram. Kemudian dengan biomasa aerogel yang dihasilkan yaitu berupa aerogel CINC per TC NF CGG dengan bahan kulit kayu beludru dengan pelarut lutaraldehida dengan kapasitas absorpsi 6,8 menurut Yaakob tahun 2019. Kemudian yang ketiga ada aerogel superhidropobik dengan polimer kationik dengan bahannya yaitu kayu pohon ek dengan pelarut poliaminomida epichloritidin dan kopolimer etilena vinilacetat dengan kapasitas absorpsi 18 gram per gram. Yang selanjutnya adalah metode penelitian yang kami gunakan. Penelitian ini kami laksanakan selama 4 bulan mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan September tahun 2021 dilaksanakan di 5 laboratorium yaitu laboratorium dasar dan proses teknik kimia laboratorium fakultas farmasi untuk uji SEM kemudian laboratorium anorganic fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam untuk uji FTIR kemudian ada Center for Development of Advanced Science and Technology SIDAS Universitas Jember untuk freeze dryer dan ada laboratorium metalurgi manufaktur ITS untuk uji XFD alat-alat yang kami gunakan yaitu terdiri dari ayakan hot plate ultrasonitator oven centrifuge disk dryer fully transform infrared scanning electron mikroskop x-ray diffraction terus kemudian untuk bahan-bahan yang kami gunakan dalam penelitian yaitu terdiri dari natrium hidroksida PA dan juga teknis ada juga urea batang rami yang kami peroleh dari balitas malam kemudian ada oli bekas terus juga ada cahiran anti-air komersial atau talas water rippleen kemudian ada minyak solar dex light dari PT Pertamina ada serbu magnetite kemudian juga ada etanol 96% dan juga ada air laut variabel variabel yang kami gunakan yaitu terdiri dari variabel bebas variabel bebasnya yaitu masa urea mulai dari masanya 3 sampai 6 3 sampai 6 gram per gram kemudian masa magnetite mulai dari 0 sampai 150 miligram per gram kemudian untuk variabel terikatnya kami ada densitas dalam satuan gram per cm kibit porositas dan kapasitas absorpsi gram per gram satuannya gram per gram kemudian ada variabel kontrol yaitu masa NaOH kami tetapkan 1 gram masa part keringnya 1 gram dan juga air demineralisasi untuk melarutkan NaOH dan juga urea adalah 10 mili eksperimen dimulai dari persiapan bahan baku delignifikasi sintesis aerogel selulosa magnetik modifikasi permukaan untuk mendapatkan sifat hidropobisitas dan dilanjutkan dengan karakterisasi aerogel berikut adalah diagram alir dari delignifikasi dimana penelitian ini diawali dengan persiapan bahan pertama-tama batang rami dikeringkan di bawah sinar matahari hingga kandungan airnya 7,5% batang rami yang telah kering kemudian dicacah terlebih dahulu lalu selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin kemudian setelah digiling dihaluskan lagi menggunakan blender lalu diayak menggunakan ayakan 120 mes karena menurut Fauziah et al tahun 2019 pada ukuran ini diperoleh kandungan selulosa tertinggi langkah selanjutnya adalah proses delignifikasi untuk melarutkan lignin pada batang rami delignifikasi dilakukan dengan melarutkan serbu batang rami ke dalam larutan Naohan 6% dengan perbandingan poluma 20 mili per gram batang rami campuran kemudian dipanaskan dalam satu set alat reflux pada tekanan atmosfer dan temperatur 100 derajat celcius selama 4 jam polp kemudian dicuci menggunakan air demineral hingga seluruh larutan berwarna gelap yang merupakan Na libin terlarut dengan sempurna atau bisa dibilang ketika tetesan filtrat menjadi bening pencucian dilakukan dengan metode sentrifugasi untuk memisahkan polp dengan pelarut selanjutnya polp yang dihasilkan diuji kadar airnya sesuai dengan SNI 0870702005 sebelum digunakan sebagai prekursor dalam pembuatan aerogel selulosa berikut adalah diagram alir sintesis aerogel selulosa magnetit sintesis gel dimulai dengan melarutkan NaOH urea dan magnetit dalam berbagai macam perbandingan yaitu 1 gram NaOH 3-6 gram urea dan 0-150 miligram bubuk magnetit dalam 10 mili air demineral kemudian ditambahkan dengan 1 gram pulp kering selanjutnya dilakukan sonikasi selama 30 menit untuk mendispersikan NaOH urea ke dalam selulosa dan didinginkan dalam freezer selama 24 jam untuk proses gelasi setelah gel mengeras gel dicairkan pada suhu kamar dan kemudian direndam dalam etanol 96% selama 24 jam untuk proses koagulasi selanjutnya gel direndam dalam air demineralisasi untuk penukaran pelarut atau solvent exchange antara etanol dengan air air demineralisasi yang digunakan diganti secara berkala setiap jam sampai larutan bebas dari etanol yang ditunjukkan dengan perubahan warna air dari kuning ke coklatan menjadi tidak berwarna dan tidak berbau etanol sampel kemudian dibekukan lagi pada suhu minus 20 derajat celcius selama 12 jam untuk selanjutnya dilakukan pengeringan beku atau freeze dryer selama 24 jam setelah terbentuk menjadi aerogel modifikasi permukaan dilakukan untuk mendapatkan sifat hidrofobisitas dari aerogel aerogel ini dilapisi cairan air komersial dengan cara penyemprotan dengan jarak sampel sekitar 15 cm kemudian dikeringkan selama 24 jam pada suhu kamar hingga menghasilkan aerogel yang bersifat hidrofobik untuk karakterisasi dimulai dari perhitungan densitas aerogel selulosa magnetik yang ditentukan dengan pengukuran masa dan dimensi aerogel kemudian dihitung menggunakan persamaan 1 dimana M adalah masa sampel dalam satuan gram dan volume sampel dalam satuan cm kubik kemudian porositas aerogel dihitung berdasarkan persamaan 2 dimana Rho C adalah bug density selulosa sebesar 1,528 gram per cm kubik menurut Widia et al tahun 2018 kapasitas penyerapan minyak atau kapasitas absorpsi dari aerogel selulosa yang telah disintesis kemudian diuji dan dihitung kapasitas absorpsinya menggunakan persamaan tiga dimana K adalah kapasitas absorpsi minyak satuannya gram per gram M adalah masa aerogel setelah menyerap minyak dalam satuan gram dan M0 adalah masa aerogel sebelum menyerap minyak dalam satuan gram analisis varian dengan bantuan perangkat lunak mini tab 18 akan diterapkan untuk mengetahui pengaruh variabel uji dengan tetapan tingkat signifikansi 95% ikatan silang morfologi dari aerogel selulosa magnetit secara visual diamati menggunakan scanning elektron mikroskopi atau SEM dan diameter pori kemudian diukur dari citrasem menggunakan bantuan software IMEG ikatan silang dari aerogel selulosa oleh NaOH urea diamati menggunakan Fourier transform infrared atau FTIR spektroskopi pada rentan panjang gelombang 400 hingga 4000 cm pangkat min 1 kristalinitas bahan selama perlakuan dan sintesis dikarakterisasi menggunakan analisis difraksi sinar X atau XRB cukup sekian dari kami terima kasih saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih terima kasih kepada saudara sekadar Ima Darimbawa tentang presentasinya selanjutnya disini saya serahkan kepada audiens mungkin ada yang ingin ditanyakan dari audiens kepada presenter untuk yang ingin bertanya bisa raise hand atau langsung on mic ya kepada teman-teman audiens mungkin ada yang ingin ditanyakan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung raise hand dan juga on mic ya pada Siti Aisyah saya persilahkan baik terima kasih atas kesempatannya moderator sebelumnya saya ingin bertanya dari penelitian yang telah Arin dan Siska lakukan kendala apa yang sangat mempengaruhi ada kendala apa dalam penelitian selama kalian penelitian terus kemudian hal apa yang mempengaruhi keberhasilan dari penelitian kalian mungkin ada percobaan-percobaan yang sebelumnya yang ternyata tidak ada tidak menghasilkan hasil signifikan sesuai target mungkin ada hal-hal semacam itu ketika kalian penelitian nantinya itu bagaimana Ngi terima kasih Aisyah mungkin saya langsung dijawab oleh Sista atau Arin baik terima kasih atas pertanyaannya saya konfirmasi dulu terkait pertanyaannya terkait kendala dan faktor keberhasilan terima kasih kamu sampaikan jadi dalam penelitian kami berhubung karena penelitian kami memang sudah selesai dilaksanakan untuk kendalanya adalah terletak pada sintesis aerogen jadi dalam pembentukan aerogen itu memang benar-benar harus menemukan formulasi yang benar-benar tepat karena di sini yang kami gunakan adalah biomasa seperti itu jadi untuk untuk metode yang kami gunakan memang harus tepat pada biomasa itu sendiri nah kemudian yang pernah kami alami di laboratorium adalah kegagalan dalam pembentukan gel jadi ketika kita sudah membekukan membekukan sampel sampelnya itu tidak beku kemudian dia tetap cair karena faktor yang pertama adalah karena di literatur yang kami gunakan metode yang kami kami modifikasi metode yang kami baca seperti itu adalah menggunakan dia tidak menggunakan magnet tidak menggunakan biomasa seperti itu jadi memang untuk sintesis aerogen dari biomasa ini memang harus menemukan formulasi yang tepat seperti itu untuk keberhasilannya sendiri adalah terletak pada metode itu metode yang tepat ketika metode dan bahan-bahan yang kami gunakan sudah tepat maka dalam penelitian kami sudah bisa berhasil makanya bisa sampai di tahap ini karena itu memang sudah sesuai metodenya di awal kami gagal karena metodenya tidak sesuai metode sintesisnya tidak sesuai karena ini menggunakan biomasa dan juga di paper-paper itu kan yang kami acu itu menggunakan ada yang menggunakan selulosa murni seperti itu tidak menggunakan selulosa yang berasal dari biomasa seperti itu Mbak Aisyah semoga apakah terjawab atau ada feedback baik baik terima kasih mungkin sedikit feedback dari penelitian kalian ini kan sudah terlaksana ya kita kemarin menentukan metode itu ketika adanya ketidaksesuaian itu karena ini kan dilombakan apakah memang tidak apa-apa mengganti metode yang kalian rekomendasikan ada metode A kemudian ketika dilapkan ternyata metode A ini gagal kemudian kalian mengganti ke metode B seperti itu apakah itu memang tidak apa-apa atau bagaimana itu sih penasaran saja baik terima kasih Aisyah atas setiapnya mungkin Pak Dr. Siska mungkin ini sedikit menyinggungi ke lomba yang kemarin karena sedikit informasi mungkin buat Mbak Aisyah jadi diperbolehkan untuk mengganti metode asal tidak merubah tujuan dari penelitian seperti itu semoga menjawab bagaimana Aisyah apakah masih ada feedback terima kasih terima kasih terima kasih Aisyah atas pertanyaannya untuk selanjutnya disini ada Mas Akbar mungkin kepada Mas Akbar saya persilahkan oke baik terima kasih sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Pakatuh yang ingin saya tanyakan menurut Siska sama Arim apakah hasil penelitian kalian teman-teman ini bisa diproduksi secara massal kalau cuma dalam lab mungkin skalanya lebih kecil mungkin kalau menurut pandangan kalian apa bisa lebih besar lagi dan bisa dikembangkan di dalam sebuah industri gitu biar limbah limbah yang dihasilkan juga tidak banyak yang terbuang terima kasih jadi jadi untuk penelitian kami karena memang disini kami masih seminar proposal belum membahas hasil tapi akan kami jawab secara pandangan singkat saja bahwa ini mau dikomersialisasikan itu belum bisa karena membutuhkan banyak improvement lagi berupa penelitian lebih lanjut sebenarnya kami sudah memiliki roadmap penelitian tapi tidak kami tampilkan disini karena memang masih seminar proposal mungkin nanti di seminar hasil kami bisa kami tampilkan jadi jawabannya adalah penelitian kami perlu pengembangan lebih lanjut kalau mau tahu di proses apa yaitu di proses kekuatan mekaniknya kekuatan mekanik dari aerogel agar dia tidak mudah tidak mudah tidak rapuh seperti itu tidak mudah hancur dan juga modifikasi di bagian hidrofobisitasnya agar hidrofobisitasnya itu tidak hanya di permukaan tapi juga masuk di bagian dalam aerogen seperti itu untuk rencana komersialisasi bahkan untuk PFD-nya kami sudah merancang sedikit tapi mohon maaf tidak kami tampilkan disini seperti itu semoga menjawab baik terima kasih baik terima kasih mbak siskan dan mas harin bagaimana mas akbar apakah sudah terjawab cukup terima kasih banyak baik terima kasih mas akbar untuk selanjutnya pertanyaan terakhir dari audiens apakah ada yang masih ingin ditanyakan kepada mas arin dan juga mbak siska apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung raise hand atau on mic baik sepertinya sudah cukup karena tidak ada audiens yang raise hand selanjutnya saya serahkan kepada ibu gita karis pakus putri STMT selaku dosen penguji kepada ibu gita saya persilahkan oke terima kasih pada atas waktunya kepada moderator oke untuk siska dan arim ya lama sudah menyelesaikan sampai tahap kalian bisa melaksanakan seminar proposal pada hari ini kalau saya baca bab tiganya ternyata memang penelitiannya sudah dilaksanakan ya sampai bulan September begitu ya oh ini yang buat lomba ya ibu dalam skema PKM oh ya berarti sudah ada hasil dari ini iya sudah oke nanti mungkin kita bahas dulu ya untuk proposalnya apakah nanti ada yang perlu ditambah atau tidak gitu ya nanti nanti kalian bisa cepat ini ke apa seminar apa sidang akhirnya seperti kelompok kemarin siapa ya Lucia yang sudah terlihat oke siap cuanya saya uji kebetulan nah ini untuk saya bahas dari judul dulu ya disini adalah judulnya karakteristik aerogel selulosa dari batang rami bom median nivea terkombinasi Fp3O4 dengan pelarut NAH urea untuk absorpsi minyak ya sebelumnya yang mau saya tanyakan itu ini kan karakteristik aerogel selulosa tadi pembuatan aerogel selulosa dari batang rami ya awal mula kalian mengapa memilih bahan biomasanya itu batang rami itu kira-kira apa yang membuat kalian memilih batang rami kalau batang rami ini kalau saya lihat tadi itu saya baca karena sebelumnya saya belum pernah tahu ya itu dibuat untuk ini ya memang sudah dibudayakan untuk tekstil ya iya benar untuk tekstil nah itu batangnya memang yang dipakai ibu jadi rami sendiri merupakan salah satu tanaman yang dimanfaatkan untuk serat batangnya jadi diambil serat dari batangnya dimanfaatkan sebagai tekstil dan untuk karung biasanya oh gitu berarti memang ini yang dipakai bukan limbahnya ya maksudnya memang yang biasanya dipakai oleh industri sebelumnya ya gitu yang kalian gunakan nah dasar kalian memilih batang rami sendiri itu apa saja sih gitu sampai memilih kan ini babah rami ini kan juga masih dipakai gitu maksudnya bukan suatu pemangkat limbah atau yang lain gitu yang memperkuat kenapa kalian memilih bahan ini gitu oke silahkan terima kasih terima kasih tanyaannya jadi untuk rami merupakan salah satu tanaman serat yang banyak digunakan dalam industri tekstil dimana seratnya sendiri yang diambil untuk tekstil tersebut merupakan serat yang panjang saja jadi terdapat limbah seperti yang akan saya sampaikan tadi terdapat limbah dari geomasa rami sekitar 110 ton pertahunnya jadi untuk kandungan selulosanya sendiri juga sangat tinggi dimana untuk aerogel selulosanya membutuhkan kandungan selulosanya yang tinggi itu sangat berpotensi sekali untuk dibuat aerogel dengan kandungan selulosanya sekitar 88,5% cuma kalah dengan kapas sekitar 90-an oke ada teman lagi saya izin menambahkan bu jadi izin meluruskan bahwa memang yang kami gunakan ini memang berasal dari balitas malang dan itu benar-benar batang rami utuh yang kami keringkan sendiri namun pada pengaplikasiannya yang kami gunakan itu adalah serat pendek karena memang ini dicacah terlebih dahulu seperti itu bu jadi di data yang kami sebutkan 110,48 ton per tahun itu merupakan data limbah dimana dalam industri tekstil itu menurut literatur yang kami gunakan yaitu kan yang diambil adalah serat panjang dan serat pendeknya itu dia sebagai limbah limbah serat pendek ini yang kami gunakan dalam penelitian seperti itu oh berarti intinya beda ya dari yang digunakan untuk tekstil tadi ya jadi yang digunakan untuk tekstil itu adalah serat yang panjang nah itu yang kalian serat pendek mungkin bisa ditambahkan nanti ya di latar belakang soalnya saya gak melihat penjelasan itu kalau saya bacanya itu jualnya cuma batangnya gitu kan dan itu juga dipakai untuk industri tekstil tadi biasanya berarti kan disini ada apa ya yang kalian gunakan itu berarti bahan baku utama juga yang untuk mereka yang untuk industri tekstil gitu jadi nanti kan kira-kira lebih lebih menguntungkan untuk kalian atau untuk ini apa untuk tekstil kayak gitu kan untuk air atau gel ini tapi kalau ternyata ternyata disini ada pembagiannya gimana untuk yang tekstil tadi menggunakan serat panjangnya terus kalau kalian ini pakai yang serat pendek gitu berarti kan disini memang ada apa ya dipilah-pilah gitu lah intinya nanti apa yang tidak dimanfaatkan untuk industri tekstil itu ternyata yang bisa masih bisa digunakan tidak dibuang gitu ya bisa digunakan untuk aerogel itu oke berarti oke bisa ditambahkan nanti ya di latar belakangnya kalau begitu untuk memperkuat apa ya pemilihan tentang bahan yang digunakan ya oke oke kemudian terkombinasi dengan F3O4 dengan pelarut dan hal untuk asupsi oke lanjut ke bagian di saya menggaris bawah ini ada di bagian latar belakang di paragraf berapa ya ini pokoknya di halaman dua ini di kalimat terakhir dari paragraf utama di halaman dua itu ada kata-kata meskipun metode ini sudah pernah diterapkan ini metodenya yaitu metode penyerapan menggunakan adsorben penggunaannya masih memiliki banyak tantangan yaitu dari segi lingkungan biaya dan kemudahan dalam pengaplikasiannya gitu berarti disini ini apakah metode metode yang kalian gunakan ini atau yang masalah ya baik izin mengkonfirmasi untuk absorbent sendiri yang kami maksud metode itu metode dengan menggunakan absorbent jadi memang sudah banyak digunakan absorbent itu di dalam pengaplikasiannya namun terapat masih banyak tantangan seperti yang kami sebutkan disini ada tiga yaitu harus lama lingkungan harus ekonomis dan mudah diaplikasikan oke oh iya masih memiliki banyak tantangan dari segi lingkungan biaya dan kemudahan dalam pengaplikasiannya ini maksudnya itu diharapkan harus yang mudah ya dalam pengaplikasiannya gitu ya maksudnya ini soalnya saya kira dari kalimatnya tantangannya itu kan dari segi lingkungan dari lingkungan harus bagaimana biaya itu secara umum tapi kalau kemudahan dalam pengaplikasian ini kan maksudnya ini gitu loh kok menjadi sebuah tantangan kayak gitu jadi mungkin ada kalimat yang ketiga ini jadi mungkin dari apa metode pengaplikasiannya kayak gitu jadi jangan ini sih dari kata kemudahan dalam pengaplikasiannya itu mungkin bisa di ini oke oke kemudian eh sudah yang itu untuk rumusan masalah nanti kalian bagaimana karakteristik aerogel seluruh 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 dari batang rapi jadi nanti karakteristiknya jadi ada apa saja yang kalian ini ya tadi aerogelnya ada analisanya ada macam-macam ya tadi ada SEM ya ada SEM F-C-I-R X-R-D tiga itu berarti ya untuk karakteristik oke seluruh sudut kontak sebenarnya daya asopsi optimum aerogel selulosa makretif dari batang rami terhadap campuran minyak dan air laut itu adalah rumusan masalahnya oke kemudian untuk saya rasa kalau untuk bab 2-nya sudah oh ini saya mau menanyakan tadi terkait ada di lapor ada di file kalian atau ada di PPT ya pokoknya ada tabel dari penelitian terdahulu untuk ini penggunaan tadi itu ada penggunaan pelarut ini disini juga ada penelitian sebelumnya ya yang menggunakan yang kalian gunakan kan NOH urea ya ya kapasitas adsorpsinya 3,63 dan 4,46 ini untuk yang tapi dia tidak menggunakan biomasa ya kemudian kalau yang menggunakan biomasa dia pakai glutaraldehit nah dari sini berarti kalau dilihat kapasitas adsorpsi ini lebih bagus yang dari penelitian ke 3 itu ya jadi ya yang dari aerodels itu penhydrofobik ya dengan polimer tertinggi ya justru yang menggunakan pelarut disini ada NOH urea disini 3,63 dan 4,46 berarti disini kira-kira pengaruhnya itu apa ya dipengaruh lebih ke pengaruh pelarut atau ini terus kenapa kalian lebih memilih untuk kalian kan bahannya biomasa tapi kenapa kalian pakai alasan kalian menggunakan pelarutnya NOH kalau lihat disini kan yang tinggi itu untuk biomasa itu kan dia menggunakan ini GA dan poliaminoamida gitu bisa dijelaskan jadi menurut studi literatur yang kami lakukan untuk GEONG tahun 2019 memang kapasitas absorpsinya lebih tinggi namun pelarut yang digunakan itu tidak berhasil menjawab tantangan yang kami sebutkan di awal yaitu ekonomis dan mudah diaplikasikan dengan poliaminoamida epichlorohidrin dan kopolimer etilena piniacetat itu tidak mudah diaplikasikan dan tidak ekonomis dengan harga yang sangat mahal walaupun dengan kapasitas yang tinggi namun tantangan itu tidak bisa terjawab seperti itu sedangkan kami mencoba untuk menjawab ketiga tantangan ditambah dengan satu tantangan yang terakhir yaitu dengan regenerasi dari adsorben untuk pemilihan kenapa kita memilih NAOHA UREA seperti yang saya katakan tadi kami berusaha untuk menjawab tantangan yang ekonomis seperti itu jadi NAOHA juga sangat mudah ditemukan di Indonesia terutama kemudian UREA juga sangat mudah karena berasal dari pupuk sehingga dapat menjawab tantangan tersebut dengan kapasitas yang cukup tinggi oke ini dari penelitian sebelumnya berarti untuk biomasa itu memang belum banyak ya dan belum ada yang menggunakan NAOHA UREA kelarutnya dari sudi literatur kalian sudah ada bu terutama dari literatur Fawziah itu menggunakan NAOHA UREA ya sudah ada cuma bahannya beda jadi kalau kalian lihat lagi di penelitian kalian berarti keterbaruan dari penelitian kalian itu dalam apanya dalam apa saja dibandingkan penelitian-penelitian terdahulunya untuk keterbaruan dari penelitian kami yaitu adanya kombinasi antara bahan yaitu batang rami dengan magnetif dimana menurut Fawziah di Fawziah tersebut tidak ada kombinasi dengan magnetif jadi untuk tantangan regenerasi tidak bisa dijawab oleh Fawziah namun dalam penelitian ini kami mencoba untuk menjawab tantangan tersebut dengan menambahkan Fe3O4 untuk bagian regenerasi jadi bisa diambil lagi ya nanti ininya bisa diangkat dengan magnetif dengan magnetif berarti kalau misalnya berarti keterbaruan disitu ya kalau misalnya yang selama ini belum ada regenerasinya jadi hanya pembuatan aerogelnya saja untuk Fe3O4 sudah pernah dilakukan oleh lubuh jadi sudah pernah digunakan namun bahannya sendiri tidak menggunakan biomasa untuk yang biomasa baru ini gitu ya bu pertama untuk batang rami oke kemudian untuk ke bagian metodologi ya dalam pemilihan ini penentuan variabel-variabel yang kalian gunakan itu didasarkan pada apa saja ya misalnya tadi kan ada variabel bebasnya ada variabel terikatnya apa saja ada variabel kontrolnya bisa dijelaskan dasar peneliti dasar pemilihan variabel dan besar nilai variabel yang kalian gunakan itu dasarnya dari mana gitu penentuan variabelnya berdasarkan studi literatur yang kami lakukan yaitu yang pertama dari Susilawati dan Murjani tahun 2020 yang dimana dia menggunakan bahan biomasanya itu menggunakan serat kapuk atau kapuk fiber dan titik optimum penambahan ureanya itu dia pakai NOH urea juga dan urea optimumnya itu ada di 8 gram kemudian di Fauziah tahun 2019 menggunakan biomasa serat sabuk kelapa titik optimumnya itu berada di 4 gram dan juga di penelitian rahmi dan agustian tahun 2017 menggunakan serat bagas tebu titik optimum penambahan ureanya ada di 5 gram jadi kami pikir untuk untuk batang rami sendiri kami harus mencari tahu dimana titik optimum penambahan urea untuk aerogel yang berbahan dasar rami seperti itu untuk yang variasi manetid kami menggunakan literatur Gu tahun 2019 dimana Gu menyatakan bahwa terdapat titik optimum dari penggunaan manetid namun tidak disebutkan untuk batang rami titik optimumnya berapa sehingga kami memvariasikan dari 0 sampai dengan 150 miligram untuk variasi manetid untuk tadi untuk masa oleanya yang kalian pilih berapa saja masanya dari 3 4 5 dan 6 gram oke berarti maksimalnya 6 gram ya maksimalnya 6 gram oke tadi kalau lihat di literatur itu ada yang sampai yang optimum 8 gram ya kalau gak salah terdicitkan siska iya kalau yang ada yang 8 gram ada yang 4 gram gitu ya kalau gak salah berarti kan disitu disini 4 gramnya masuk di range kalian kemudian untuk yang 8 gram berarti tidak ada ya iya bu tidak ada kenapa untuk range-nya itu kalau dari literatur itu gak kan abisnya ambil range paling bawah sama yang paling tinggi gitu kenapa hanya sampai 6 saja ibu untuk kenapa kami menggunakan sampai 6 gram karena dalam literatur yang kami baca untuk selulosa dari serat batang itu maksimumnya tidak mencapai 8 gram sedangkan serat kapuk merupakan serat buah yang lebih panjang untuk seratnya dan strukturnya juga lebih tidak kapuk sehingga untuk penambahan noranya titik optimumnya berbeda oke berarti kenapa bisa dilanjutkan dulu mau ditambahkan menambahkan dari yang sudah dijawab harim kami bagi atau kelompokkan serat macam-macam serat ini dalam 2 macam serat yaitu ada serat buah dan juga serat batang dan kebetulan di batang kami ini merupakan serat batang yang sama dengan bagas tebu seperti itu untuk serat kapuk sendiri itu merupakan serat buah dan sambut kenapa juga oke berarti dari struktur bahan bagunya dimana sudah ada data berarti yang 8 gram tadi menurut penelitian terdahulu itu berarti yang kapas tadi yang beda berarti jenisnya bukan serat batang tapi serat buah oke sudah ada data itu ya berarti jadi nanti mungkin juga bisa ditambahkan nanti untuk literaturnya itu tadi untuk pemilihan ha densitasnya yang terikat nanti yang bakal dilihat adalah densitasnya kemudian korositas dan kapasitas adsorsi gitu ya gitu jadi nanti untuk secara singkatnya itu nanti pembuatannya awal bahan baku dari batangnya di ini di cacah dulu atau kalian keringkan kami cacah dulu kemudian yang keringkan ya bu menambahkan untuk pencacahan sendiri karena batang batang raminya cukup panjang sehingga untuk kalau misalnya kami langsung mengeringkan itu takutnya semakin lama sehingga kami cacah dulu untuk agar lebih banyak luas-luas yang terkeringkan sebetulnya soalnya kalau baca ini pertama 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 utama ini ini di 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 apa betul kan ya kalimatnya ya tidak perlu diulang ya tidak perlu pertama-tama ya ya baik pertama batang rami dikeringkan di bawah senang matahari hingga kandungan airnya tiga setengah persen kemudian batang rami yang telah kering dicacat lebih jauh nah namun ini berarti sebelum di apa dikeringkan berarti dipotong-potong dulu ya intinya gitu ya ya benar nah itu bisa di ini ya ini ini kebaiki kalimatnya iya jadi baru setelah dipotong-potong itu kalian analisa kandungan airnya begitu kandungan airnya kandungan airnya ini dianalisanya setelah setelah dicacah gimana mohon maaf kandungan airnya itu dihitung setelah dia jadi serbubu jadi untuk memudahkan kami menghitung kandungan airnya oke berarti ini dikeringkan ya kalau gitu untuk memastikan sampai 7,5% nya itu bagaimana kalau berarti kalau ternyata belum 7,5% kalian keringkan lagi gitu sebenarnya tidak harus 7,5% yang penting memenuhi dia kering seperti itu di bawah 14% kebetulan di penelitian kami itu pengeringannya itu hingga 7,5% seperti itu sebenarnya kalau berdasarkan aturannya itu di bawah 14% gitu kalau gitu mungkin bisa ditambahkan ya dijelaskan lagi jadi kalau misalnya nanti mau dilakukan penelitian lanjutan oleh nanti siapapun yang melakukan penelitian itu juga dasarnya jelas gitu loh sebenarnya ini memang harus di keringkan sampai kadar 7,5% atau sebenarnya bisa lebih tinggi misalnya tidak apa-apa kayak gitu kan jadi biar lebih jelas gitu mungkin bisa ditambahkan gitu dengan misalnya yang penting itu sampai misalnya di bawah 14% kayak gitu dan untuk penelitian kami kayak gitu baru ditambahkan gak apa-apa kadar air yang telah dihitung sebesar 7,5% kayak gitu jadi biar lebih jelas kalau misalnya memang ada penelitian lanjutannya gitu soalnya ini kalau saya baca itu kan disini pertama batang kami dikeringkan di bawah sejarah matahari hingga kandungan airnya 7,5% itu anggapannya kayak dikeringkan sampai harus 7,5% gitu padahal ternyata kalian itu menghitungkan kadar airnya setelah dalam bentuk serbuk serbuk ya udah ukuran 120 mas ini gitu nah itu berarti kan kalau ternyata nggak sampai 7,5% berarti apakah harus dikeringkan lagi atau bagaimana gitu kan kalau misalnya orang yang cuma baca ini gitu lebih kalau kalian memang di awal sudah memberikan apa tambahan info kalau misalnya dikeringkan hingga apa kadar air maksimal misalnya 14% kayak gitu terus terus atau mungkin di range berapa sampai berapa persen yang diperbolehkan itu mungkin bisa lebih jelas kayak gitu ya baik oke nanti untuk masnya ini 120 mas ya 120 mas bu karena menurut literatur dari Fauziah 2019 itu di ukuran 120 mas ini ligninnya itu banyak yang terlepas menurunkan kadar lignin optimum oke kemudian di lignifikasi tahap selanjutnya hilangkan ligninnya sampai ada part cellulose datang rami dilakukan uji kadar air kemudian sintesis aerogel ini berarti tahapnya kalau misalnya memang dilakukan sampai itu tadi kan ada 16 sampel 16 running itu berarti tiap running itu atau bisa kalian satu kali ini ada tahapan beberapa yang harus 24 jam terus tambah 24 jam lagi tahapnya lama sampai terbentuk aerogel itu sendiri itu kalian melakukan karena kalian sudah pernah melakukan yang kalian lakukannya itu satu-satu atau bagaimana kemarin yang sudah kalian lakukan kami melakukannya itu satu persatu jadi tidak serentak seperti itu berarti satu-satu memang berarti untuk satu kali proses sampai jadi itu berapa hari terus baru bikin lagi atau sambil ngerjakan misalnya yang satunya dalam proses pengeringan beku bisa lanjut yang satunya lagi kayak gitu prosesnya iya bu jadi kami lakukan satu persatu kita sembari mengerjakan yang lain sambil nunggu dan memang harus tercatat dengan jelas untuk data-datanya bukanlah kalau misalkan kurang dan lewat itu gagal harus ngulang kalau saat ini saya lihat waktunya lumayan lama-lama kan ya untuk proses gelasi terus ada habis itu di apa dibekukan pada suhu 20-12 jam kemudian dilakukan pengaringan beku sama 24 jam jadi kan harus jelas gitu misalnya sampel A jangan sampai terlewat gitu kan jangan-jangan sambil mengerjakan yang sampel selanjutnya nomor 2 harusnya yang ini harusnya sudah diangkat gitu misalnya dari risk kayak gitu tapi kalian lupa jadi kan sudah kelewatan jadi kayak gitu kan ulang ya pernah gak kayak gitu ringgu karena kadang itu kami apa namanya mensintesis itu agak sore sore seperti itu bu sore kemudian harusnya terlewat terlewat dan kemudian kita harus sudah solvent exchange tapi kami ketiduran gitu bu oke itu sampai ingin berarti kalau saya bawa kekuasaan bu berarti ini sampai kayak misalnya kan sudah tahap akhir gitu ya yang sayang itu kalau yang sudah tahap akhir itu ternyata ada tahap yang waktunya babras gitu kan itu berarti kan harus mulang lagi misalnya anggaplah itu kan gagal ya sampel itu gagal keseringan gagal itu di gelasinya bu jadi ketika kita sudah membekukan di kulkas selama 24 jam itu tetap tidak beku jadi harus diulang lagi dari awal balik ya kira-kira kira-kira faktor apa saja faktor yang tidak beku itu karena ini karena sudah dilakukan ya gapapa ya saya tanya seperti yang akhir itu karena apa itu penyebab yang tidak kalau sudah sudah mulang-ulang lagi ya kalian yang tidak bisa beku itu menurut kalian ibu pertama sebenarnya kami menggunakan awalnya itu cetakannya itu berupa kaca jadi ketika kami coba bekukan di freezer itu masih tidak beku seperti itu bu kemudian kami ganti untuk wadah cetakannya saat gelasi itu menjadi urine post berarti ini ya apa berpengaruh juga ya tempat ininya iya oke oke nanti kan masih nyoba-nyoba itu apa yang kira-kira jadi gagal gitu penyebab kegagalannya oke mungkin untuk semina Pak Pusau sudah Pak Pusia sudah sangat paham ya karena sudah dilaksanakan juga ya kemudian untuk tadi teman kalian yang menanyakan untuk komensialisasi mungkin sebelum komensialisasi karena tadi juga kalian sudah minggung untuk minggung kalian telah membuat PFD gitu ya kalau gak salah membuat PFD sederhana itu saya ya mungkin bisa digunakan untuk topik kalian perancangan tadi iya memang iya tidak bu karena kami kami tidak satu tim bu oh kebetulan tidak satu tim ya mungkin salah satu dari kalian nanti kita dibimbing Pak Maktum dan Bu Fitri atau beda kenapa apakah itu bisa bu karena bukankah harus pabrik kimia yang memang benar-benar menghasilkan senyawa kimia gitu memang harus gitu ya Bu Fitri bisa apa aja orang dulu apa di biasanya itu kayak misalnya natural product kayak misalnya minyak siri aja bisa mohon bimbingannya Pak Maktum bisa kok gak masalah makan ya Pak Maktum iya tinggal bilang ke kompi pabrik kompi pabriknya Bu Meta kompi pabriknya Bu Meta sekarang kalau penelitian Bu Fitri tapi kalau pabrik kemarin judulnya ditentukan iya kalau tanya gak tahu sih kalau kemarin Pak Felik itu sama Pak Felik ditentukan itu yang kemarin itu ada yang dari ini sampah itu katanya susah dapet literaturnya saya tanya ternyata memang ditentukan jadi nanti kalian yang jadi acuan untuk penelitian selanjutnya oke ini Sisa dan Ari mungkin bisa dilanjutkan karena kalian juga sudah membuat siapa tahu nanti kalian kalau pun sudah kan sudah mencoba apa membuat produknya kan ya siapa tahu nanti setelah lulus oke mungkin Pak Mak dan Bu Fitri dari saya mungkin cukup itu saja untuk Arim dan Fiska selamat bisa sudah menyelesaikan untuk seminar proposal nanti dilanjutkan ke sidang akhir penelitiannya ini kan sudah ada hasilnya oke saya kembalikan ke moderator terima kasih terima kasih terima kasih atas masukannya sama-sama baik terima kasih Bu Dita selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Fitri Fitri Fitriya Darmawanti STM SCPHD kepada Ibu Fitri mungkin ada saran dan masukan pada Siska dan Arim saya persilahkan Bu Fitri terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sebenarnya saya jadi DPA di sini sebelumnya mohon maaf ya karena tidak banyak membimbing teman-teman di sini tapi saya melihat ya bagaimana kerjanya teman-teman ini saya nggak ngasih usul untuk pekerjaannya ya karena sudah selesai mungkin kalau untuk lanjutannya bisa ada DHD yang melanjutkan mungkin bisa di teliti tentang desorpsinya gitu ya terus bagaimana aerogel ini apakah bisa digunakan kembali atau tidak karena itu yang menentukan juga ya itu ekonomis atau nggak gitu mungkin saya diskusi-diskusi aja ya ini saya cerita-cerita aja mungkin jadi Mbak Siska dan Mas Arin juga ada teman satu lagi ya dari jurusan kimia waktu itu ini luar biasa sekali ya dari awal penelitian sampai menulis kan laporan dan semuanya itu Masya Allah sekali pekerjaannya jadi mungkin Mbak Siska dan Mas Arin bisa sharing-sharing gitu ya nanti ke hati-hatinya teman-teman juga bisa lihat sendiri dari bagaimana mereka mengkomunikasikan lewat presentasi ini juga sangat jelas sekali gitu ya dan bagus sekali pekerjaannya presentasinya itu bagus nah ini sangat patut dicontoh gitu jadi insya Allah kalau ikut PKM itu memang ya banyak sekali berkembang jadi gitu ya mungkin teman-teman bisa belajar gimana caranya meneliti menuliskan laporan dengan baik dan macam-macam ke Mbak Siska dan Mas Arin saya ucapkan selamat sekali lagi sudah melaksanakan seminar proposal dan semoga ya ini bisa dikomersilkan juga ya setelah mungkin ada yang disebutkan tadi ini ya karakteristik raminya ya yang kurang apa asratnya pendek ya Mbak ya terus apalagi tadi yang perlu dikembangkan mungkin kekuatan mekaniknya dan juga sifat hidrofobisitasnya Bu nah hidrofobisitasnya oh masih kurang ya kurang hidrofobik ya sebenarnya untuk ukuran hidrofobisitas karena kami ukur berdasarkan sudut kontaknya itu sudah memenuhi syarat untuk hidrofobik bahan yang bersifat hidrofobik seperti itu Bu tapi sifat hidrofobisitas dari aerogel di penelitian kami itu masih di hidrofobisitas permukaan saja Bu jadi tidak sampai ke dalam permukaan aerogel Oh ya ya itu semoga nanti bisa ditingkatkan ya kapasitasnya dari situ oke terima kasih mungkin dari saya gak usah panjang-panjang terima kasih banyak Bu Fitri ya terima kasih saya kembalikan lagi kepada Mbak Silahkan baik terima kasih Bu Fitri atas saran dan masukan untuk selanjutnya kepada aku dosen pemimbing utama saya persilahkan mungkin ada saran dan masukan lagi Pak untuk Sika dan Arim kepada Pak mungkin saya persilahkan terima kasih atas waktu yang diberikan moderator Mbak Lucy Mbak Lucy kemarin juga sama lomba apa Mbak Lucy Bukan lomba Pak Oh sebelumnya sudah dikerjakan begitu ya Iya Oh I see berarti sudah seminar hasil Alhamdulillah sudah Pak Oke ini minta izin Budita kira-kira kapan anak-anak seminar hasil bisa diselenggarakan Besok Pak Jantung anak-anak saya siapa Oh enggak Nanti tinggal dikontak lagi Terima kasih banyak Budita Itu mungkin Yang saya uji pada cepat-cepat Oh iya Keburu 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 ngerjakan yang lain Bu Oh iya Enggak apa-apa biar waktu mengerjakan pabrinya ada waktu lama Iya Biar lebih detail nanti lebih dalam penghasilan pabrinya enggak terima kasih Budita Sama Bu Fitri juga nanti Ini kapan kira-kira Bu Fitri Seminar Hasil Pak Iya Besok katanya Besok Oke Dalam waktu dekat Terserah ya Dari Ibu penguji dan juga pemimpin anggota Terserah Dari Dari saya pun juga Kalau bisa sesegera mungkin sehingga Kemudian teman-teman bisa mengerjakan yang lain Ya itu aja dari saya Saya cuma memastikan teman-teman bisa menyampaikan hasil penelitiannya dengan baik karena sudah dilakukan maka langkah baiknya itu segera di beritakan begitu ya segera diseminarkan Sama satu lagi yang Bu Fitri tadi Jadi teman-teman punya kewajiban punya tanggung jawab ya Apalagi Mas Arim sebagai Kahima Mbak Siska juga aktivis ya sempat di PEM kemudian di Hima Untuk apa untuk menularkan semangat semangat keilmiahan kepada teman-teman di teknik kimia terutama ke adik angkatannya Angkatan 2019 2020 dan sekarang baru 2021 Teman-teman punya mandat ya dari dosen-dosen untuk menciptakan nuansa keilmiahan di teknik kimia ditularkan enggak harus lewat PKM banyak kompetisi yang kemudian bisa meningkatkan semangat ya apalagi sekarang jamannya Merdeka Belajar ini banyak media yang bisa digunakan tinggal kemudian memastikan semangatnya itu tertularkan kepada teman-teman yang lain itu saja sih dari saya sambil juga mengerjakan yang lain terus upgrade dulu sebelum nantinya teman-teman teman-teman lulus oke itu Mbak Lucy dari saya terima kasih banyak atas perjuangannya mungkin tidak mendapat medali kemarin di BIMNAS itu hikmahnya adalah ini agar ada seminar proposal kemudian ada seminar hasil karena kalau dapat medali langsung konversi langsung dapat A tanpa harus seminar hasil seminar proposal sama seminar hasil seperti itu saya mendapatkan informasi dari Ibu Fitri seperti itu langsung konversi tidak perlu ngapa-ngapain mungkin hikmahnya ini supaya kenal anak-anak TIKIM supaya tahu ada acuan yang minimal penelitian itu seperti apa teman-teman sudah melakukan itu silahkan nanti di seminar hasil lebih diperbanyak lagi teman-teman yang nonton harapannya ada standar minimal penelitian yang bisa dilihat oleh adik tingkat kalian terima kasih banyak selamat berjuang kembali terima kasih banyak Pak kami bangga membimbing kalian terima kasih Pak jadi melek begitu tapi tidak apa-apa sampai waktu itu salut sekali sama anak-anak ini kemandiriannya dan bagaimana menghadapi kegagalan menghadapi kendala seperti itu yang harus juga ditularkan ke teman-teman karena mungkin karena teman-teman banyak yang topik penelitiannya dari dosen kadang-teman kadang-teman suka bingung kalau Mbak Siska Mas Arin dari awal sudah luar biasa mengembangkan ide nyari-nyari referensi sendiri kalau gagal nyari referensi lagi sendiri itu sebenarnya yang penting dari penelitian tidak hanya metode dan produknya jadi lebih ini ya Bu jadi lebih soalnya mereka memang mencari sendiri dari pemikiran awal penelitian literatur terus metode penentuan metode kayaknya lebih menang lebih apa ya dapat penyikiran kalau saya lihat soalnya dari status biasanya disitu mereka sampai malam-malam di lab jadi bulan-bulan ya iya sampai terakhir itu terakhir itu sampai setengah tiga di rumahnya Bu Fitri ngerjakan setengah tiga kalau nggak salah setengah tiga dini hari itu untuk yang lain bisa buat motivasi untuk yang lainnya bisa jadi kalau kuliah itu ya kuliah organisasi semuanya kalau misalnya itu aktivitas PKM semuanya abis itu dengan soalnya kadang mahasiswa saya di belajar ini nggak di kesihatan alasannya sifu padahal sifu ini kan juga pilihan saya juga pilihan saya kemarin juga sop waktu ada masyarakat dijawab sifu soalnya bu gitu terus kalian kuliah ini bukan terjuannya juga ya itulah semanginya harus semua itu harus ini sepertinya ada 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 mas mbak mbak tapi tapi juga ternyata masih bisa fokus di permimpian di perkulian juga mereka fokus jadi semuanya itu harus bisa melaksanakan dengan kalau sudah menjadi pilihan semuanya harus dikuti dengan selamat untuk Sika dan Arim ya sejauhkan sekali lagi terima kasih mbak Lusi bisa diakhiri terima kasih Pak Sama-sama Siska dan Arim terima kasih Pak Maklum selanjutnya disini saya akan memasuki kesimpulan dari seminar komposal penelitian pada hari ini jadi tadi pertama terkait kendala dan faktor keberhasilan itu untuk kendalanya terletak pada metode sintesis yang kurang sesuai karena menggunakan seluruh samurni yang didapatkan dari biomasa sedangkan penelitian-penelitian terdahulu itu menggunakan selulosa yang sudah ada kendala lainnya terletak pada sintesis aerogelnya karena memerlukan formulasi yang harus tepat karena menggunakan biomasa untuk pembentukan gelnya sendiri kendalanya dalam membekukan sampel sampelnya itu tidak bekul dan cair hal ini disebabkan karena salah satu faktornya itu kita menggunakan wadah sampel yang terbuat dari kaca sedangkan untuk keberhasilannya sendiri disini atau faktor keberhasilan disini untuk selanjutnya disini ada pertanyaan dari mas ada ini dari mas terkait produksi secara komersial disini masih memerlukan penelitian lebih lanjut seperti itu dan untuk selanjutnya disini ada saran dari budita untuk menambahkan di laporan terkait latar belakang jadi latar belakang harus diperbaiki agar tidak terjadi kesalahpahaman saat membaca terutama ada tambahan juga di laporan untuk step atau cara kerja proses delikifikasi terkait kadar air dimana agar tidak terjadi kesalahpahaman untuk penambahan kalimat terkait kadar air seperti itu dan pada laporan mungkin diperbaiki terkait pemilihan batang dan juga kadar terkait komposisi seperti itu mungkin itu yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf saya ucapkan selamat kepada Mas Arim dan juga Mbak Siska karena telah menyelesaikan seminar proposal penelitian dengan lancar dan selanjutnya bisa dipersiapkan untuk seminar hasil penelitiannya saya selaku moderator undur diri saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Makku Budita Budi Tri dan semua audiens Terima kasih yang sudah datang saya izin untuk mengakhiri meeting baik Pak Terima kasih Terima kasih